Hai Sampurasun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Herman Jambek kali ini saya akan membahas tentang persatuan dan persamaan tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi nikmatnya kopi latte dirasakan nikmat itu dirasakan salam Corona kopi jeng Rokona persatuan dan persamaan ini adalah dua hal yang berbeda jelas berbeda sumber persatuan itu datangnya dari Tuhan karena Tuhan yang maha menyatukan meskipun dalam persatuan tidak semua harus sama justru persatuan adalah kolektivitas dari perbedaan jadi perkumpulan dari hal-hal yang berbeda jelas yang bisa menyatukan itu hanya Tuhan sama seperti halnya awal kemunculan dan kemerdekaan bangsa kita Indonesia itu merdeka tahun 1945 jadi jelas yang mempersatukan dan yang membuat Indonesia merdeka pun adalah Tuhan berkat rahmat Tuhan yang maha kuasa bahkan Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan bukan keagamaan ketuhanan yang maha esa jelas berarti yang mempersatukan itu adalah Tuhan tapi lagi-lagi bangsa kita belum mengerti tentang apa esensi Tuhan esensi Tuhan itu justru persatuan dari kumpulan yang berbeda-beda bukan persamaan sedangkan agama ini jelas membuat standar untuk persamaan makanya saya menggunakan kaos bagimu agamamu bagiku agamaksa karena memang format agama dilahirkan dari akal agama dulu zaman Nabi Muhammad hidup enggak ada zaman Nabi Isa hidup juga tidak ada hanya setelah Nabi Isa wapat Nabi Muhammad wapat disitulah diciptakannya agama oleh pikiran sebagai kepentingan untuk persamaan bukan persatuan nah persatuan melahirkan kedamaian dan melahirkan toleransi melahirkan yang namanya kita bisa menghargai perbedaan makanya dikatakan binika tunggal ikan berbeda-beda tapi satu itu namanya persatuan persatuan tidak harus sama sedangkan persamaan itu dilahirkan dari konsep berpikir dari akal karena memang kalau kita mengenali diri man aropa napsahu pakot aropa robbahu barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali siapa pengaturnya karena rob itu bukan Tuhan tapi rob itu artinya aturan barang siapa yang mengenali dirinya dia akan tahu siapa pengaturnya sadar akan aturan nah kalau kita diatur oleh pikiran maka akan lahir yang namanya persamaan semua orang dipaksa untuk seragam dan sepemahaman kalau tidak sepaham tidak sepemahaman dianggap kapir dianggap murtad dianggap sesat jadi ungkapan kata sesat adalah upaya dalam penyeragaman orang dipaksa untuk seragam nah seperti kasus aljaitun dan masyarakat ini karena mau kampanye mau ada pesta rakyat ya pesta politik sehingga kemungkinan besar ya Panji Gumilang itu hanya akan dijadikan korban untuk mengalihkan isu ya dipokuskan disitu beritanya nah Panji Gumilang juga sama konsepnya adalah persamaan bukan persatuan karena di dalamnya ada doktrin-doktrin dan dogma-dogma yang menggunakan kitab untuk semua orang paham agar pahamnya sama nah yang di luar juga sama bukan persatuan tapi persamaan selama segala sesuatu diawali dari persamaan semuanya sama-sama bersumber dari kitab yang menentang yang menganggap sesat sumbernya kitab yang mempertahankan dan tidak mau dianggap sesat Panji Gumilang dan aljaitunya juga berdasarkan kepada kitab yang jadi masalah kitab ini siapa yang bikin karena di dalamnya banyak konsep-konsep persamaan semuanya harus sama seperti misalnya orang-orang yang masih jahiliah menganggap bahwa Islam itu agama itu adalah suatu konsep persamaan suatu kebodohan karena apa karena Islam itu artinya berserah diri kepada Allah namanya berserah diri yang diserahkan itu bukan bukan agama yang diserahkan kepada Allah itu adalah jiwanya jadi Islam itu bukan agama tapi Islam itu adalah jiwa karena yang diserahkan kepada Tuhan itu adalah jiwa jadi yang namanya Islam itu din itu bukan agama tapi dinul Islam artinya jiwa adalah jiwa yang berserah diri nah lagi-lagi orang dipaksa untuk seragam ini namanya persamaan jadi persamaan itu adalah sifat dari akal sifat dari pikiran karena pikiran itu api nar semua orang harus sama makanya api itu kan sifatnya begitu persamaan dari atas ke dari bawah ke atas naik panas semua semua barang masuk ke dalamnya harus sama kalau nggak sama kalau nggak seragam sesat jadi NI juga sama semua orang orang harus sama din itu artinya negara nah sejak kapan negara yang disuruh berserah diri karena yang berserah diri itu jiwanya bukan negara nggak ada istilahnya Islam itu politik Islam ketika dibawa ke politik disitulah kehancuran sejak kapan Islam bangkit ketika dibawa politik Islam itu hanya jaya ketika Nabi Muhammad hidup ketika Nabi Muhammad wapat dan ketika dijadikan alat politik disitulah terjadinya persamaan justru terjadinya perpecahan perpecahan terjadi akibat persamaan orang dipaksa untuk sama orang dipaksa untuk seragam makanya saya menggunakan kaos bagimu agamamu bagiku agamaksa karena itu bukan persatuan tapi persamaan justru persamaan itu yang mengakibatkan perpecahan itu yang mengakibatkan klaim aku yang paling benar kamu salah dari pihak ini merasa paling benar dari pihak ini juga merasa paling benar akhirnya berbenturan ya akhirnya terjadilah aduk domba ya sama-sama domba diaduk sebagai manusia ya kita memperhatikan saja nggak usah ikut memihak saya bukan berarti memihak aljaitun bukan berarti memihak yang kontra dengan aljaitun karena bagi saya ya mereka belum manusia selama masih ada konsep pemikiran untuk menyamakan karena Tuhan tidak pernah membuat kitab karena Nabi tidak pernah membuat kitab kitab itu diadakan dibuat diciptakan oleh akal untuk menyamakan misalnya Islam agama semuanya harus sama saya pernah dipaksa untuk mengakui bahwa Islam itu agama ya padahal kan di Indonesia itu ketuhanan bukan keagamaan nomor satu Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa bukan keagamaan yang Maha Esa jadi orang punya hak untuk tidak beragama saya tidak mau beragama karena memang agama itu ciptaan manusia dalam bentuk persamaan untuk menyamakan semua orang harus sama ya bagimu agamamu ya bagiku agamaksa ya nggak usah maksa orang agama itu adalah bentuk persamaan itu dibuat oleh akal karena akal itu pikiran itu adalah nafsu setonia nafsu amarah nafsu amarah itu api semua hal masuk ke dalamnya melebur jadi arang api kan gitu menyamakan kalau rumah kebakar semuanya jadi arang nah itu persamaan justru persamaan itulah yang terjadinya perpecahan sumber perpecahan itu akibat dari persamaan sedangkan persatuan itu karena dia mengerti tentang dirinya dia bisa menghargai perbedaan persamaan nah kalau persamaan semua orang dipaksa untuk mengimani kitab yang sama padahal kitabnya sama tafsirnya beda terjadi juga perpecahan karena apa? karena di dalam keyakinan mereka mereka tetap memaksakan persamaan jadi sumber perpecahan adalah akibat persamaan masalah semuanya harus sama seperti di N11 atau NI atau negara iming-iming ini semua orang harus sama seperti pemikirannya disuruh hijrah terus disuruh bayar sedakah itu padahal ada dalam kitab yang dinyatakan kitab itu buatan siapa? bukan buatan nabi bukan buatan Tuhan kitab itu dibuat sebagai alat politik makanya ketika Islam menjadi politik itu sudah bukan Islam lagi karena Islam bukan politik politik itu akal politik itu iblis politik itu setonia sedangkan Islam berserah diri berserah diri bukan politik kalau kita berserah diri memikinin apa? orang hanya berserah diri sedangkan ketika kita berpolitik itu sudah bukan lagi Islam bahkan Islam tidak pernah jaya jaya ketika Islam menjadi politik pengkhianatan pelecehan seksual pada zaman Harun aja pelecehan seksual sampai punya istri seratus lebih itu kan karena Islam pakai alat untuk politik harusnya Islam itu jalan menuju kedamaian dan menuju persatuan persatuan tidak harus sama karena justru persatuan menghargai perbedaan dan mencintai perbedaan klaim aku paling benar kapir orang lain yang tidak seragam itu bukan persatuan itu persamaan dalam konsep al-jaitun juga sama mereka yang hijrah ke Madinah makanya disebut MD katanya terus yang di luar itu disebut MK ya tetap mengklaim dirinya paling benar karena berkitab bukan bertuhan berkitab sumbernya dari kitab yang kontra terhadap al-jaitun juga sumbernya kitab sama-sama sumbernya tapi mereka memiliki konsep yang berbeda yang ingin semuanya sama disebut sesat itu karena pemaksaan agar semuanya sama agama pemerkosaan jadi agama itu adalah perkosaan begitu pun negara kalau Islam diartikan sebagai negara ya itulah Islam menjadi politik din diartikan negara kan jadi ngacau jadi politik padahal din itu artinya jiwa dan Islam artinya berserah diri dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri ketika orang berserah diri gak ada politik gak ada persamaan semua orang sama ya biarin aja mau Kristen mau Hindu mau percaya kitab mau enggak karena yang menyatukan itu Tuhan alam semesta ini bisa diatur oleh Tuhan dan menurut kepada aturan Tuhan atau Rab Robbani itu adalah orang yang taat aturan Robb itu pengatur alam semesta ini kenapa bisa diatur oleh Tuhan karena alam semesta tidak berpikir lalu kenapa manusia saling beradu karena manusia berpikir karena dengan pikiran manusia selalu berupaya untuk menyeragamkan menyamakan menyamakan itu justru sumber perpercahan munculnya klaim sesat munculnya klaim aku paling benar itu dari persamaan pengen pengen semuanya sama bukan persatuan persatuan itu dari Tuhan ketika apa? ketika matahari planet Mars planet Jupiter planet bumi meskipun beda tapi karena mereka tidak berpikir mereka berserah diri dan tunduk hanya pada Tuhan akhirnya mereka berotasi sesuai dengan fungsinya masing-masing tidak terjadi perpecahan karena apa? mereka menyatu tunduk dan berserah diri hanya pada Tuhan karena tidak punya pikiran tapi manusia diberi pikiran sebagai sarangnya iblis pikiran itu iblis pikiran itu setan pikiran itu nafsu amarah pikiran itu nafsu benda pikiran itu adalah api pikiran itu ingin menyeragamkan menyamakan disitulah terjadinya perpecahan tapi kalau beda-beda Jupiter Mars bumi beda-beda tapi karena mereka tidak berpikir akhirnya mereka bisa bersatu harmoni kalau di dalam musik harmoni ada biola ada gitar ada bas ada ritem ada drum meskipun beda-beda mereka harmoni dalam satu kesatuan komposisi musik meskipun beda-beda melahirkan irama yang berbeda dan melantunkan keindahan itu namanya persatuan tapi kalau semuanya harus dipaksa untuk seragam ini yang melahirkan perpecahan jadi perpecahan timbul akibat dari penyeragaman akibat dari persamaan semua orang harus sama ya Islam itu agama ya bagimu agamamu ya bagiku agama angsa karena bagi saya Islam bukan agama Islam itu adalah din din itu adalah jiwa bukan pula negara kalau di NII din itu diartikan negara makanya negara iming-iming iming-iming surga dengan jaminan dari kitab sumbernya sama dari kitab tapi kenapa terjadi perpecahan karena mereka menginginkan persamaan jadi Al Jaitun itu menginginkan persamaan masyarakat juga yang mendemonya menginginkan persamaan akhirnya sama-sama ngotot terjadilah aduh domba ya biarin aja kalau kita sebagai manusia nonton aja domba beradulah sama domba karena domba itu pengekor kalau benar-benar hanya berserah di sama Tuhan kita tidak mengekor ajaran siapapun Nabi tidak mengekor ajaran Nabi Isa Nabi Muhammad itu tidak mengekor ajaran Nabi Isa Nabi Isa itu tidak mengekor ajaran Nabi Musa Nabi Musa itu tidak mengekor ajaran dari Nabi sebelumnya tidak ada seorangpun yang dapat kemurahan Tuhan langsung mengekor ajaran seseorang kalau kita masih mengekor ajaran si A dan si B itu namanya domba domba itu berekor makanya wajar kalau domba beradu dengan domba karena domba itu ingin menyamakan domba kan kalau satu bilang A imamnya bilang A Ba Ba semuanya mereka tidak suka dengan perbedaan beda sedikit kapir murtad seumur-umur jadi ustad kalau beda dianggapnya sesat karena apa sih klaim sesat kapir murtad itu karena mereka memaksa persamaan sedangkan Indonesia adalah negara kesatuan bukan negara persamaan negara kesatuan bukan negara persamaan kesatuannya yaitu ketuhanan karena yang bisa menyatukan adalah Tuhan matahari Jupiter Mars bumi dan planet-planet lain itu persatuan meskipun beda-beda mereka tertib karena mereka tidak berpikir karena mereka bersalah diri manusia kenapa terjadi perpecahan dan perang ini mengklaim paling benar ini mengklaim paling benar ini menganggap aliran itu sesat yang ini juga menganggap aliran itu sesat karena apa karena mereka bersumber pada satu kitab yang sama coba hilangkan sumbernya karena kita bukan Tuhan jangan menganggap kitab itu Tuhan Nabi tidak pernah menulis kitab Tuhan tidak pernah menulis kitab nah ini yang menjadi perpecahan adalah mereka sama-sama bersumber pada kitab dan mereka sama-sama mengekor wajar kalau domba beradu sama domba ini namanya politik adu domba makanya wajar mungkin karena mau pemilu mau ada pesta rakyat mau ada pergantian presiden ya pasti ada politik adu domba ini udah biasa dunia itu karena kita sudah pernah dijajah 33 tahun oleh belanda dan mereka mengajarkan politik adu domba makanya kita sebagai manusia jangan terbawa isu jangan terbawa berita ya biarkan saja domba beradu sama domba toh dua-duanya sama-sama mengekor manusia adalah berserah diri itulah Islam dan berserah diri tidak perlu kepada agama tidak perlu kepada orang berserah dirilah kepada Tuhan yang meliputi di dalam diri karena berserah ke dalam diri bukan kepada orang bukan kepada sesuatu bukan kepada suatu ajaran kalau kita berserah diri kepada suatu ajaran ya anda berarti diseragamkan anda berarti di jebak anda berarti di jajah untuk diseragamkan disamakan ini sama-sama mereka beradu sama-sama domba sama-sama penyeragaman imamnya bilang a imamnya bilang mbak semuanya bilang mbak ini kan domba bukan manusia manusia berbeda-beda bahasa berbeda kulit berbeda agama dan negara itulah persatuan persatuan adalah mencintai perbedaan menghargai perbedaan sedangkan persamaan lahirnya dari setonia lahirnya dari akal lahirnya dari napsu amarah wajar kalau ini marah yang satu kubu lagi marah mereka beradu karena adu domba domba itu adalah setonia simbol dari setonia makanya ya luciper terus ajaran-ajaran di zaman dulu menjadikan kambing hitam sebagai simbol satanik ya si kambing hitam itu simbol satanik karena kamu setan itu selalu dijadikan kambing hitam yang salah setan padahal setan itu adalah pikirannya pikiran ini ingin menyeragamkan semua dipaksa untuk mbak mbak ya kamu aja mbak saya emang orang bisa alih bisa iya bisa wau jangan mbak semua harus seragam itu bukan persatuan tapi persamaan dan persamaan adalah sumber perpecahan persamaan adalah sumber perpecahan dan adu domba karena domba masih mengekor mereka masih mengekor kepada suatu ajaran dan semua dipaksa untuk seragam pemahamannya jadilah manusia merdeka yang tidak mengikuti paham siapapun tapi berserah ke dalam diri berserah ke dalam diri itu bukan paham bukan pengertian bukan negara bukan agama berserah diri itu adalah jiwa dinul islam jiwa yang berserah diri inda dina indaullahil islam sesungguhnya jiwa yang kembali kepadanya adalah berserah diri jadi islam bukan agama bukan negara islam adalah berserah diri itulah persatuan islam adalah jiwa kan napsin wahidin karena satu jiwa dengan jiwa lain bagikan satu tapi bukan persamaan tapi itu adalah persatuan kalau semua orang dipaksa untuk sepemahaman untuk seragam sepemikiran dan semuanya sumbernya dari kitab itu bukan persatuan tapi itu adalah persamaan dan persamaan adalah sumber perpecahan maka kembalilah kepada persatuan persatuan siapa yang menyatukan Tuhan jangan bersumber pada kitab karena bersumber pada kitab ente terjebak dalam persamaan tipu muslihat setonia Dajjal itu bukan orang bukan wujud tapi Dajjal itu adalah fitnah kepada Tuhan fitnah kepada nabi yang menyatakan bahwa nabi dan Tuhan punya kitab tidak ada seorang pun nabi yang menulis kitab anda kembali pada kitab adalah kembali kepada kegelapan ini masalah kegelapan dalam Islam karena Islam dianggap agama karena Islam dianggap negara Islam bukan politik Islam bukan agama karena agama pun politik akal dan semua orang dipaksa untuk seragam ya bagimu agamamu bagiku agamaksa jangan maksain orang untuk sama ya itulah kemerdekaan jiwa diinul Islam jiwa yang berserah diri nah itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua terima kasih atas kesehatannya menonton video saya jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi Sampu Rasun terima kasih